Berdasarkan hasil uji laboratorium diketahui air sumur warga di RT 28 Kelurahan Palmerah Kota Jambi tercemar oleh Limba PT Logistik Alam Semesta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menuturkan air sumur tersebut memiliki kandungan minyak lemak yang tinggi sehingga pihak perusahaan diminta melakukan ganti rugi terhadap sumur warga yang tercemar tersebut serta menghentikan sementara sumber pencemaran hingga izin perusahaan dilengkapi. Berdasarkan laporan warga terkait pencemaran sumur warga di RT 28 Kelurahan Palmerah Kota Jambi oleh aktivitas PT Logistik Alam yang beberapa waktu lalu dimana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah melakukan uji laboratorium atas limba perusahaan tersebut. Hasil uji laboratorium ini juga telah diketahui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi arti menuturkan pihaknya telah melakukan rapat dengan warga dan juga pihak perusahaan serta telah memediasi laporan tersebut. Arti menjelaskan berdasarkan hasil laboratorium air sumur masyarakat tersebut memang tercemar oleh aktivitas limbah perusahaan PT Logistik Alam Semesta dimana ditemukan adanya kandungan minyak lemak yang tinggi. Dari mediasi yang telah dilakukan, pihak PT Logistik Alam Semesta diminta untuk melakukan ganti rugi atas sumur warga yang tercemar tersebut. Terkait hal itu, pihak perusahaan berkomitmen untuk membelikan tandon air yang nantinya akan digunakan oleh warga yang tercemari sumurnya. Pihak DLH Kota Jambi juga melakukan pemberhentian sementara sumber pencemaran tersebut dan nantinya aktivitas perusahaan akan kembali diperbolehkan apabila izin-izin dari perusahaan tersebut telah dilengkapi. Dan ini dimediasi dan diharapkan kepada PT LAS untuk dapat mensubstitusi atau mengganti kerugian dari masyarakat itu. Terhadap air yang tidak bisa digunakan, terkait air sumur yang tidak bisa digunakan, itu mereka harus substitusi. Jadi sudah ada komitmen dari perusahaan membelikan tandon air untuk persiapan kegunaan dari masyarakat yang tercemari sumurnya. Kemudian terhadap sumber pencemarnya, kita hentikan aktivitas harus dilakukan setelah adanya izin-izin yang nanti akan dikawal oleh lurah. Terima kasih telah menonton!